Halo para pecinta Battle True Defense dimanapun kalian berada Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar Udah siap kancut dengan perjalanan dari Mang Oyan Gue lah kita kancutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini sedang beristri jahat Namun setelah beberapa saat Xiaoyan pada saat ini memutuskan untuk berjalan-jalan bersama dengan Ding Yue Sementara itu Xia Zhenghui sudah menghilang tanpa sepengetahuan dari Xiaoyan dan Ding Yue Keduanya hanya bisa mengelan nafas dan pada saat ini mereka tidak perlu mengkhawatirkan Xia Zhenghui Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini segera mendatangi pohon raksasa Hanya ada satu pohon yang sangat besar dimana di puncak pohon tersebut terdapat sebuah istana Di istana ini juga merupakan tempat inti dari keluarga Ras Burung Elang Ada ratusan orang di istana pohon pada saat ini Di tengah-tengah juga pada saat ini ada empat sosok yang sedang duduk Terlihat jelas dari pakaian mereka bahwa keempat orang ini merupakan perwakilan dari klan yang berbeda Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini sosok Xiaoling segera datang dan menangkupkan tangannya kepada sosok yang merupakan ayahnya Xiaoling berkata bahwa ia telah kembali Melihat kemunculan dari Xiaoling ini sosok di tengah istana yang merupakan ayahnya yang bernama Gujiu pada saat ini benar-benar terkejut Dengan matamu merah dan marah sosoknya segera bertanya mengapa Xiaoling kembali Xiaoling pun segera mengangkat kelapanya dan berkata bahwa ia hanya ingin maju dan mundur bersama keluarganya Sebagai putri dari pemimpin klan bagaimana mungkin ia bisa menjadi orang yang sangat pengecut Menanggapi perkataan Xiaoling ini Gujiu pun segera berkata bahwa Xiaoling benar-benar seorang gadis yang bodoh Situasi yang mereka hadapi kali ini bukan lagi sesuatu yang bisa mereka hadapi Oleh karena itu sebaiknya Xiaoling pada saat ini mengikuti pengaturan dari ayahnya Menanggapi perkataan tersebut di antara empat orang yang sedang duduk di tengah Salah seorang pria bertubuh tinggi pada saat ini segera mulai berbicara Sosoknya berkata agar ketua klan Gujiu jangan khawatir Bukankah ia mengundang mereka berempat kesini untuk membantu krisis dari klan mereka Selain itu ia juga ingin mengatakan bahwa putri dari kepala klan Gujiu ini sangat cantik Bukankah lebih bagus jika ia bisa menikah dengan anggota dari klan Ling Xiao miliknya Mendengar hal tersebut Xiaoling pada saat ini mengerutkan kening dan Xiaoling benar-benar merasa sangat tidak nyaman Sementara itu Gujiu pada saat ini segera mulai berbicara Gujiu berkata kepada sosok yang bernama Xiaoran bahwa ia juga tahu klan mereka tidak pernah menikah dengan orang luar Oleh karena itu bagaimana mungkin Xiaoling akan bisa menikah seperti apa yang baru saja diucapkan oleh saudara Xiaoran Mendengar hal tersebut pria yang bernama Xiaoran juga pada saat ini menyipitkan matanya dan segera berbicara dengan nada agak mengancam Sosoknya berkata jika menurut perkataannya apakah pada saat ini kepala klan Gujiu meremehkan klan Ling Xiao mereka Gujiu pun sedikit tersenyum pahit dan berkata bahwa pemimpin klan Xiaoran benar-benar bersanda Klan Ling Xiao merupakan klan yang paling kuat diantara klan yang berada di sini Fakta ini juga telah diakui oleh seluruh klan dan mereka benar-benar tidak berani meremehkan mereka Oleh karena itu pada saat ini jika ada kesalahpahaman ia sekali lagi ingin meminta maaf Mendengar hal tersebut Xiaoran hanya menghela nafas berkali-kali sebelum akhirnya memalingkan wajahnya Sementara itu pada saat ini Gujiu segera mulai membahas topik pembahasan bagi semua orang Gujiu berkata dengan serius bahwa buah pencegah bencana akan segera matang Setelah matang orang-orang dari luar akan berkerumun dan mendambakannya Oleh karena itu ia berharap semua orang akan berusaha semaksimal mungkin Selama mereka bisa melindungi klan Gujiu maka ia bersedia untuk menyerahkan semua buah pencegah bencana ini Mendengar apa yang dikatakan oleh Gujiu pada saat ini empat sosok perwakilan saling memandang Pria yang berada di sebelah Xiaoran pada akhirnya segera mulai berbicara kepada Gujiu Sosoknya berkata bahwa kepala klan Gujiu bersedia mengorbankan segalanya demi melindungi keluarga Mereka sangat mengagumi hal tersebut dan oleh karena itu Ia yang merupakan perwakilan dari klan Suanlang akan melakukan yang terbaik Gujiu pun membungkukan badannya dan menanggupkan tangannya kepada sosok pria yang bernama Langtu Yang merupakan pemimpin dari klan Suanlang Tiga orang lainnya juga pada saat ini menganggupkan kelapanya dan membuat jaminan kepada Gujiu Pada akhirnya pertemuan pun segera berakhir dengan semua orang yang pada saat ini pergi Singkat cerita malam hari pun tiba dan si Yuling pada saat ini segera kembali mengunjungi Xiaoyan Xiaoyan dan Ding Yue juga pada saat ini telah kembali Sementara Xia Zhenghui masih belum diketahui keberadaannya Si Yuling pada akhirnya segera berkata kepada Xiaoyan bahwa mereka telah menyiapkan makan malam Oleh karena itu jika tidak keberatan mereka bisa mengikuti Si Yuling untuk pergi Xiaoyan dan Ding Yue pun mengangguk hingga pada akhirnya Si Yuling segera membawa Xiaoyan dan Ding Yue pergi Pada saat ini sudah banyak sosok yang berdiri di tempat perjamuan begitu Si Yuling dan Xiaoyan baru saja masuk Bersamaan dengan kemunculan ketiganya pada saat ini sosok Xiaoran juga muncul entah dari mana dan menatap ke arah Xiaoyan Xiaoran pun tersenyum ke arah Xiaoyan dan berkata ternyata Tuan Putri telah tiba Izinkan ia menyatakan sesuatu kepada Tuan Putri mengenai perasaannya yang sangat tulus Jika mereka bisa menikah maka itu akan sangat baik bagi kedua belah pihak Oleh karena itu pada saat ini ia ingin Tuan Putri bisa menjadi selirnya yang ketiga belas Ia tidak akan memperlakukannya dengan buruk dan ia berharap Tuan Putri akan menerimanya Mendengar hal tersebut Si Yuling pada saat ini mengerutkan Gening Jelas Si Yuling pada saat ini sangat tidak senang dan Si Yuling tidak menanggapi perkataan tersebut Si Yuling pada saat ini hanya menoleh ke arah Xiaoyan dan segera mengajak Xiaoyan untuk bergegas pergi Xiaoran pun seketika kaget karena ia benar-benar tidak menyangka Si Yuling akan mengabaikannya begitu saja Pada akhirnya mata Xiaoran pun tiba-tiba tertuju kepada Xiaoyan Sekilas ia menyadari bahwa Xiaoyan bukanlah seseorang dari dunia iblis Xiaoran pada akhirnya segera tertawa dan berkata sebenarnya ada orang dari dunia luar Begitu perkataan ini keluar pada saat ini setidaknya setengah dari sosok yang berada di istana tiba-tiba berdiri Semua orang memandang ke arah Xiaoyan dan kebanyakan dari mereka memiliki mata yang jahat Sementara itu Si Yuling pada saat ini segera menanggupkan tangannya dan membungkuk kepada semua orang Sosoknya berkata bahwa orang ini adalah penyelamat dan penolong dari klan mereka Terlebih lagi mereka juga akan pergi setelah menyelesaikan makan malam Setelah selesai berbicara pada saat ini Si Yuling kembali mengajak Xiaoyan untuk terus berjalan Sementara itu mata Xiaoran pada saat ini masih tertuju kepada Xiaoyan dan menatap ke arah Xiaoyan dengan dingin Sosoknya pada akhirnya lanjut berkata kepada Xiaoyan bahwa tempat ini bukanlah tempat dimana seharusnya orang luar berada Oleh karena itu sebaiknya pada saat ini ia cepat pergi dari tempat ini Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoran pada saat ini Si Yuling benar-benar sangat terkejut Ia benar-benar tidak menyangka bahwa identitas dari Xiaoyan ini akan menimbulkan keributan Sementara itu mata Xiaoyan pada saat ini sedikit kusam Menanggapi perkataan kasar dari Xiaoran, Xiaoyan pada saat ini pada akhirnya segera mulai berbicara dengan lembut Xiaoyan berkata sebaiknya ia bersikap dengan sopan karena itu akan baik untuk semua orang Setelah mengatakan hal tersebut Xiaoyan pun berbalik dan mengikuti pergerakan dari Si Yuling Namun tampaknya kata-kata Xiaoyan yang tidak berbahaya ini membuat Xiaoran marah Sosoknya seketika tertawa dan lanjut berkata bahwa ini adalah dunia semua iblis dan monster Oleh karena itu karena ia telah datang ke sini maka ia harus menghormati sosok yang lebih kuat Begitu selesai berbicara sosoknya pada saat ini melesat seperti hantu Gerakannya sangat cepat ketika ia berubah menjadi bayangan dengan telapak tangan dan cakar yang sangat tajam Kuku yang setajam pisau melonjak dan pada saat ini benar-benar langsung dilesatkan ke arah Xiaoyan Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum meledek sebelum akhirnya Xiaoyan juga melakukan pergerakan Pukulan Xiaoyan pada saat ini segera meledek dan kedua belah pihak saling berhantaman Tidak perlu waktu lama pada saat ini kuku yang setajam pisau dari Xiaoran benar-benar patah dan darah langsung terciprat Sosok Xiaoran juga pada saat ini benar-benar segera terlempar mundur oleh tinju fisik dari Xiaoyan Xiaoyan pun tiba-tiba benar-benar merasakan keterkejutan di dalam hatinya dan bertanya bagaimana mungkin ini bisa terjadi Sementara itu Xiaoyan pada saat ini melirik ke arah Xiaoyan dengan tatapan acu tak acu Xiaoyan lanjut melangkah melesat dengan kilatan petir di belakangnya Kecepatan Xiaoyan pada saat ini benar-benar sangat gokil ketika Xiaoyan kembali menyerang ke arah Xiaoran Pikiran Xiaoran juga terguncang melihat kecepatan Xiaoyan yang pada saat ini benar-benar menakjubkan Bersamaan dengan tubuhnya yang mundur pada saat ini cakar yang patah juga kembali tumbuh Cakar ini pada akhirnya kembali dilesatkan ke arah Xiaoyan yang pada saat ini melesatkan tinjunya Kedua belah pihak pada akhirnya kembali berhadapan satu sama lain Tinjun dan cakar pada saat ini kembali beraduk dan ledakan segera terjadi Sosok Xiaoran pada saat ini kembali terpental hingga ia menghantam dinding Wajah Xiaoran terlihat pucat dengan seteguk darah yang pada saat ini keluar dari mulutnya Ketika pengikut Xiaoran melihat hal ini mereka pada akhirnya buru-buru menghampiri Xiaoran untuk mendukungnya Namun ketika mereka menyentuh Xiaoran mereka semua pada saat ini juga ikut terlempar Kekuatan guntur yang tersisa dari serangan Xiaoyan pada saat ini benar-benar telah menghancurkan semuanya Banyak orang pada saat ini tiba-tiba terkejut dengan pemandangan yang baru saja berlangsung di hadapan mereka Ketika mereka menetap ke arah Xiaoyan pada saat ini mata mereka pada akhirnya terbuka Mereka yang awalnya memiliki tatapan jahat pada saat ini hanya bisa menundukkan kelapa masing-masing Hanya dengan satu pukulan bahkan tanpa merasakan fluktuasi sumber orijin Xiaoyan benar-benar langsung mengalahkan sosok Xiaoran yang merupakan pemimpin klan Ling Xiao yang merupakan dosian bintang 9 Kekuatan dari Xiaoran ini benar-benar tidak diragukan lagi Dan karena hal tersebut Klan Ling Xiao pada akhirnya berada di rutan teratas di daftar ras di sekitar mereka Selain itu pada saat ini tidak hanya ada klan Ling Xiao yang hadir tetapi juga tiga klan lainnya Mereka semua pada saat ini benar-benar terenganggak melihat Xiaoyan yang mengeluarkan kekuatan fisik yang begitu kuat Jika saja sumber orijin ki Xiaoyan ini digunakan tentu saja Xiaoran pasti akan langsung mokat Pada saat ini mata semua orang tertuju kepada Xiaoyan sebelum akhirnya mereka memandang ke arah Xiaoyan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera berbalik dan berjalan menuju ke pintu keluar Hal tersebut seketika membuat Xiaoyan merasa cemas Xiaoyan buru-buru menyusul Xiaoyan dan menangkukkan tangannya sebelum akhirnya segera meminta maaf Sementara itu Xiaoyan pada saat ini masih dengan tenang tetapi memiliki tatapan dingin mulai berbicara Xiaoyan berkata bahwa mungkin Xiaoyan pernah mempertimbangkan untuk membantu Xiaoyan sebelumnya Tetapi apa yang terjadi pada saat ini benar-benar telah membuat Xiaoyan jijik dan Xiaoyan mengurungkan niatnya Selain itu Xiaoyan juga tahu bahwa yang dijaga oleh klan Xiaoling ini bukanlah pohon apalagi buah pencegah bencana Jika tebakan Xiaoyan benar pasti ada sesuatu yang lebih berharga di bawah pohon tersebut Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan tubuh Xiaoling pada saat ini benar-benar gemetar Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera berbicara kepada semua orang Xiaoyan berkata sejujurnya selama Xiaoyan mau Xiaoyan tidak perlu menghabiskan banyak waktu bersama dengan mereka Sejujurnya Xiaoyan juga lebih tertarik pada hal-hal yang berada di bawah pohon daripada buah bencana Xiaoyan juga tidak akan mengambil tindakan ketika buah bencana ini matang Buah ini akan matang besok dan ketika fajar tiba Klan Xiaoling benar-benar akan dikepung dan mereka harus bertempur Selain itu Xiaoyan juga pada saat ini bisa merasakan kekuatan yang berada di sekitarnya Pada saat ini Xiaoyan masih belum bisa merasakan adanya kekuatan yang bisa mengancaum Xiaoyan Oleh karena itu jika ia ingin bertindak maka hal tersebut benar-benar sangatlah mudah Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan mata Xiaoling pada saat ini tiba-tiba menjadi rumin Ia benar-benar tidak pernah menyangka bahwa Xiaoyan seolah-olah telah mengetahui semuanya Melihat Xiaoling yang terdiam Xiaoyan pada saat ini kembali berkata bahwa Xiaoling tidak perlu lagi menyembunyikannya Xiaoling pasti tahu apa yang ada di bawah tanah karena Xiaoling sendiri pernah pergi ke sana Xiaoling pada akhirnya hanya bisa sedikit mengangguk sebelum akhirnya berkata kepada Xiaoyan agar Tuan mengikutinya Permasalahan ini diluar kemampuannya dan ia akan membawa Tuan menemui ayahnya Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya hingga pada akhirnya Xiaoyan segera diajak bertemu dengan ayah Xiaoling Pada akhirnya mereka pun sampai di sebuah aula yang berada di tingkat teratas dari pohon besar Xiaoling segera mendekati Gujiu dan membisikkan beberapa kata ke telinganya Setelah beberapa saat wajah Gujiu pun seketika berubah drastis dan matanya menjadi sangat waspada saat melihat Xiaoyan Gujiu pada akhirnya langsung berkata bahwa ia sangat ingin berterima kasih kepada orang luar yang telah membantu putrinya Tetapi jika ia ingin mengetahui mengenai apa yang ada di bawah tanah ia tidak akan bisa memberitahunya Menanggapi hal tersebut Xiaoyan juga berpikir bahwa Xiaoyan tidak perlu lagi bersikap sopan Xiaoyan pada akhirnya segera berkata bahwa ia juga pada saat ini tidak terburu-buru Terlebih lagi buah ini juga akan matang besok dan Xiaoyan hanya bisa berharap mereka akan bisa selamat dari pengepungan ini Mendengar hal tersebut ekspresi dari Gujiu pun tiba-tiba berubah Sementara itu Xiaoyan segera berkata tentu saja jika Gujiu bisa memberitahu Xiaoyan informasi yang Xiaoyan butuhkan Xiaoyan akan bisa menyelamatkan klan mereka sebagai bayarannya Mendengar Xiaoyan yang berbicara dengan nada serius ekspresi dari Gujiu pun seketika berubah Terlebih lagi Xiaoyan juga memancarkan kekuatan di dalam perkataannya Momentum dari tekanan ini benar-benar sudah cukup membuat pikiran dari Gujiu bergetar Gujiu pun hanya bisa tersenyum masam dan pada saat ini Gujiu menggertakan giginya Gujiu pada akhirnya lanjut berkata bahwa Xiaoyan memang sangat kuat Tetapi meskipun begitu jika ia ingin pergi ke bawah tanah ia masih belum memenuhi syarat Bahkan seorang dogat saja benar-benar masih belum memiliki syarat untuk bisa masuk ke bawah Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada akhirnya mengangkat gelapannya dan menatap ke arah Gujiu dengan tajam Xiaoyan pada akhirnya lanjut berkata tentu saja Gujiu pada saat ini bisa memilih untuk tetap diam Tetapi Xiaoyan juga bisa langsung menggeledah jiwa dari Gujiu Tujuan Xiaoyan berbicara pada saat ini adalah untuk menghormati Gujiu sebagai tuan rumah Begitu selesai berbicara aura Xiaoyan pada saat ini kembali melonjak dan aura dominan ini membuat Gujiu seketika terkejut Matanya tiba-tiba berubah menjadi suram dan ia menatap ke arah Xiaoyan dengan mata melotot Gujiu pada saat sebelumnya telah diceritakan mengenai apa yang terjadi terhadap Xiaoran Gujiu juga pada saat ini tidak bisa menebak dengan akurat kekuatan Xiaoyan Namun berdasarkan tekanan ini saja dan cedera serius pada Xiaoran Ia mengetahui bahwa Xiaoyan setidaknya adalah seorang dogat Gujiu pada akhirnya hanya bisa mengelah nafas dan berkata bahwa ia bisa berjanji kepada Xiaoyan Tetapi krisis ini benar-benar harus diselesaikan Dengan begitu barulah ia akan bisa membawa Xiaoyan ke bawah tanah Namun ia tidak bisa menjamin apakah Xiaoyan akan kembali hidup atau mokat Xiaoyan pun sedikit tersenyum dan mengangguk sebelum akhirnya berkata bahwa mereka sepakat Setelah selesai berbicara Xiaoyan pada akhirnya segera menatap kekejauhan dan berkata bahwa mereka harus bersiap untuk bertempur Bencana bagi klan mereka akan segera datang dan Xiaoyan akan mengambil tindakan ketika waktunya tepat Setelah mengatakan hal ini Xiaoyan pun berjalan keluar dari istana pohon dan melihat ke atas pohon Ada hampir 100 titik cahaya yang bersinar disana dan titik cahaya ini adalah buah yang akan segera matang Xiaoyan pada akhirnya mengajak Dingyue untuk pergi ke sebuah pohon dan menunggu hingga fajar tiba Pada akhirnya waktu yang dinanti benar-benar sampai dan matahari segera menyinari tempat ini Bersamaan dengan hal tersebut banyak suara gemerisik yang datang dari luar hutan Suara gemuruh monster yang perlahan-lahan terdengar juga pada saat ini membuat semua orang sedikit panik Pada akhirnya setelah beberapa saat terdengar raungan tajam yang berkata agar semua orang bersiap untuk bertempur Hampir seribu sosok pada saat ini muncul di antara dedaunan dan jelas mereka sudah bersiap untuk bertempur Sementara itu Xiaoyan dan Dingyue di kejauhan pada saat ini masih terlihat tenang Di saat yang sama empat suku asing yang direkrut untuk memberikan dukungan juga membawa pasukan masing-masing Jumlah mereka sudah mencapai total sekitar 3.000 orang Sosok Xiaoran juga pada saat ini muncul tetapi ia tidak menyadari keberadaan dari Xiaoyan Sosoknya pada saat ini memimpin pasukan untuk berhadapan dengan para penyerebu Ketika sinar cahaya pertama muncul dari langit hampir 100 buah yang berwarna aneh pada saat ini memancarkan cahaya Saat berikutnya ada aroma buah yang kuat yang meluap Xiaoyan juga menggerakkan hidungnya sedikit dan mata Xiaoyan pada saat ini sedikit menyebit Xiaoyan perlahan-lahan bergumam bahwa benda ini tidak banyak berguna bagi Xiaoyan Namun meskipun begitu ini adalah berkah mutlak bagi Ding Yue dan Xia Zhenghui Ding Yue pun pada saat ini menganggukan kelapanya karena secara alami Ding Yue juga bisa merasakan energi yang kuat dari buah tersebut Oleh karena itu sangat wajar pada saat ini ada banyak orang yang benar-benar ingin mendapatkan buah tersebut Sementara itu di sisi lain pada saat ini ada ribuan sosok yang berkumpul dan menyarang ke pusat pohon besar Tidak ada negosiasi sama sekali di antara kedua belah pihak dan pertempuran pada saat ini segera pecah Klan burung elang juga pada saat ini segera mengaktifkan formasi perlindungan klan Kedua belah pihak pada saat ini benar-benar melakukan pertempuran yang sangat besar Sementara itu Xiaoyan pada saat ini sedikit menyipitkan matanya Sebelum akhirnya kekuatan spiritual Xiaoyan segera menutupi seluruh area sekitar Tidak ada aura yang bisa lolos dari deteksi Xiaoyan dan setelah beberapa saat Xiaoyan bergumam bahwa ia khawatir hal yang paling merepotkan kali ini bukanlah manusia tetapi monster Sementara itu di sisi lain pertempuran pada saat ini masih terus berlanjut dan pihak dari klan bulung elang memperoleh keuntungan dalam waktu singkat Satu demi satu sosok-sosok yang menyerang pada saat ini benar-benar berhasil dihancurkan Mereka benar-benar gagal menerobos tetapi meskipun begitu mereka masih belum menyerah Pertempuran ini berlangsung hingga malam hari sebelum akhirnya berangsur-angsur berhenti Tiba-tiba gelombang sorak kemenangan pun seketika melonjak di sekitar Tampaknya mereka pada saat ini telah menang tetapi kegembiraan mereka tidak bertahan lama Tiba-tiba area di sekitar mereka bergetar dengan sedikit ketenangan sebelum akhirnya getaran yang lebih besar seketika keluar Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini terlihat seonggok raksasa yang melompat di kejauhan Xiaoyan juga menyipitkan matanya dan bergumam sepertinya ia sudah sampai di sini Pada saat ini semua orang dipenuhi dengan kepanikan ketika melihat sosok yang melonjak di udara Semua orang pada akhirnya segera berteriak bahwa ini adalah kera iblis berkelapa dua Begitu suara-suara ini keluar tiba-tiba terjadi kegelisahan di sekitar dengan semua orang yang panik Mereka menyadari bahwa kera iblis berkelapa dua ini benar-benar memiliki kekuatan yang sangat kuat Oleh karena itu meskipun mereka bertotal sekitar seribu orang mereka tidak akan bisa mengalahkan kera tersebut Sementara itu di sisi lain Xiaoran juga secara alami mengetahui kekuatan dari kera tersebut Xiaoran pada saat ini tidak berkata apa-apa dan ia hanya melambaikan tangannya memimpin orang-orangnya untuk segera pergi Dua klan lainnya juga pada saat ini segera mengikuti pergerakan dari Xiaoran Pada saat ini hanya tersisa orang-orang dari klan Burung Elang dan orang-orang dari klan Suanlang Wajah Langtu pada saat ini terlihat sangat jelek ketika ia berbicara kepada Gujiu Sosoknya berkata bahwa mereka tidak akan pernah mengkhianati kepercayaan yang telah mereka berikan Mereka pasti akan menempati janji yang telah mereka buat Jika Gujiu ingin bertarung maka klan Suanlang tidak akan pernah mundur Mendengar hal tersebut pada saat ini Gujiu sedikit tersentuh Namun Gujiu juga pada saat ini menyadari kekuatan yang dimiliki oleh monster tersebut Pada akhirnya Gujiu pun segera berkata kepada Langtu bahwa masalah ini telah melampaui kemampuan mereka Sebaiknya Langtu membawa orang-orangnya pergi karena ini adalah nasib klan Burung Elang miliknya Mendengar apa yang dikatakan oleh Gujiu pada saat ini sosok Langtu tidak bergeming Matanya pada saat ini malah menjadi semakin tegas daripada sebelumnya Sosok-sosok di belakangnya juga pada saat ini dengan mantap bersiap untuk berhadapan dengan si monster Sementara itu di sisi lain Xiaoyan yang berada jauh di belakang juga pada saat ini matanya sedikit fokus Kepergian Xiaoran dan yang lainnya pada saat ini sama sekali tidak terduga oleh Xiaoyan Namun sesungguhnya yang mengejutkan Xiaoyan adalah masih ada beberapa orang yang bersedia untuk tetap tinggal Sementara itu di sisi lain raungan yang mengguncang dunia pada akhirnya seketika terdengar Monster kerap berkelapa dua pada saat ini benar-benar berhadapan dengan semua orang Gujiu juga pada saat ini segera berteriak tajam ketika memerintahkan para pasukan untuk berhadapan dengan si monster Langtu juga pada saat ini tanpa banyak bacot lagi segera memimpin pasukannya untuk menyerang Banyak sosok pada saat ini berhadapan dengan monster berkelapa dua yang sangat ganas Kelapa kanan dari makhluk ini memiliki watak berwarna biru sementara kelapa kirinya bermata merah Kekuatan yang ganas juga pada saat ini segera terpancar dari tubuhnya dan sosoknya memang obrak-abrik Banyak pasukan yang menyerang adegan pembantaian pada saat ini benar-benar terlihat oleh semua orang Pada saat yang bersamaan banyak juga sosok yang berdiri di kejauhan menyaksikan pertempuran di antara mereka Bahkan sosok dari Xiaoran juga tidak pergi dan menyaksikan pertempuran ini di kejauhan Hanya dalam waktu singkat pada saat ini monster kerap berkelapa dua benar-benar mengamuk Gujiu dan Langtuk juga pada saat ini sama-sama terluka Namun meskipun begitu Gujiu pada saat ini benar-benar tidak bisa menyerah Gujiu pun menggertakan giginya dan mengerahkan semua kekuatannya untuk kembali melesat Namun pada saat yang bersamaan sosok Gujiu benar-benar ditangkap oleh lengan dari segera Melihat hal tersebut Xiuling pada saat ini benar-benar merasa khawatir dan meneriakan nama ayahnya Pada saat ini gerak berkelapa dua hendak menghancurkan tubuh dari Gujiu Semua orang yang menyaksikan pertempuran ini juga benar-benar merasa khawatir Namun meskipun begitu banyak juga diantara mereka yang pada saat ini merasa lega Mereka berpikir jika Gujiu mokat maka akan ada kesempatan bagi mereka untuk kembali menyerang Namun di saat-saat kritis ini tiba-tiba adegan yang tidak pernah disangka oleh semua orang seketika muncul Semua orang melihat sesosok dengan tubuh ramping pada saat ini berada di atas kelapa kerak berkelapa dua Sosok ini tidak lain dan tidak bukan adalah Xiaoyan yang memerintahkan si kerak untuk melepaskan Gujiu Tekanan dari Xiaoyan juga pada saat ini seketika melonjak Tetapi hal tersebut tidak mencegah si kerak untuk menghancurkan Gujiu Si kerak juga bahkan pada saat ini segera melesatkan tinjunya ke arah Xiaoyan dan menyadari hal tersebut Xiaoyan seketika menyadari adanya sesuatu yang salah Namun Xiaoyan pada saat ini harus menyelesaikan hal ini terlebih dahulu dan Xiaoyan juga melesatkan tinjunya Tinju kecil Xiaoyan yang tidak berarti pada saat ini berhadapan dengan tinju besar dari monster berkelapa dua Banturan yang disertai dengan energi yang dipenuhi dengan kekerasan pada saat ini melonjak ke segala arah Namun hal yang mengejutkan semua orang pada akhirnya segera terjadi Semua orang pada saat ini bisa melihat lengan dari kerak berkelapa dua seketika meledak Daging yang bercampur dengan tulang yang hancur dengan cairan darah pada saat ini membuat mata orang seketika melotot Mereka tidak pernah menyangka bahwa tinju kecil dari Xiaoyan ini akan bisa menghancurkan tinju besar dari monster kerak berkelapa dua Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera berkata kepada si monster Xiaoyan berkata bahwa ia tahu kecerdasan si monster tidaklah rendah Oleh karena itu ia akan memaafkannya kali ini dan membiarkannya pergi Namun jika ia bersikeras maka jangan salahkan Xiaoyan untuk bertindak kejam Mendengar hal tersebut pada saat ini sosok monster berkelapa dua ini tidak bergeming Sosoknya pada saat ini malah melangkah kembali ke arah Xiaoyan Gujiu pun segera dilepaskan dan setelah itu lengannya kembali melesatkan pukulan ke arah Xiaoyan Menyadari hal tersebut Xiaoyan pada saat ini semakin yakin bahwa ada sesuatu yang salah dengan monster tersebut Sepertinya ada seseorang yang pada saat ini telah mengendalikan monster ini Kekuatan spiritual Xiaoyan pada akhirnya segera dikerahkan dan Xiaoyan segera menghancurkan kekuatan spiritual yang mengendalikan si monster Pada akhirnya monster ini pun seketika terjatuh lemas dan berlutut di tanah Sosoknya seketika menatap ke arah Xiaoyan seolah-olah ingin mengucapkan terima kasih Namun bersamaan dengan hal tersebut Xiaoyan bisa merasakan adanya hawa dingin Aura yang kuat ini juga bukan berasal dari si monster melainkan dari sosok di belakangnya Xiaoyan pun menyipitkan matanya dan pada saat ini Xiaoyan bisa melihat lesatan pedang yang sangat cepat Xiaoyan pada akhirnya segera bergegas menjadi bayangan dan kali berikutnya Xiaoyan muncul Xiaoyan sudah melepaskan pedang berat misterius untuk menghalau serangan pedang ini Pada akhirnya dengan kekuatan Xiaoyan serangan yang baru saja melonjak dapat dihadapi dengan mudah Xiaoyan juga pada saat ini segera berteriak memerintahkan sosok yang baru saja melesatkan serangan untuk keluar Jika saja ia tidak keluar maka Xiaoyan akan mencarinya di tempat persembunyiannya Tak lama setelah perkataan Xiaoyan ini terdengar tiba-tiba sesosok pada saat ini muncul dari kehampaan Sosok yang terlihat tampan pada saat ini seketika mengejutkan semua orang yang berada di sini Sosok tersebut pada akhirnya tersenyum dan berkata kepada Xiaoyan bahwa ia benar-benar sangat kuat Tetapi meskipun begitu sebaiknya ia harus memperhitungkan latar belakang yang berada di belakang sosok ini Melihat kemunculan dari sosok ini semua orang pada saat ini benar-benar terjengang Ekspresi dari Gujiu dan Langtu juga pada saat ini seketika berubah menjadi pucat melihat sosok yang baru saja muncul Kerumunan tanpa sadar pada saat ini berguma bahwa ini adalah orang dari istana 10.000 iblis Bagaimana mungkin kekuatan seperti ini bisa muncul di tempat ini?